Pemirsa sebuah kapal cepat MV Miko Natalia 88 menabrak dermaga Ahmad Yani di Ternate, Maluku Utara. Diduga kapal mengalami disfungsi pada handle gas. Sebuah insiden terjadi di dermaga Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara ketika kapal cepat MV Miko Natalia 88 menabrak bibir dermaga. Kejadian ini diduga disebabkan oleh disfungsi pada handle gas kapal yang menyebabkan kapal meluncur ke depan setelah bersandar dan menambatkan tali di dermaga sejak sore sebelumnya. Pada pukul sekitar 15.30 waktu Indonesia Timur, kapal yang seharusnya stabil tiba-tiba melaju ke depan. Suara tali yang putus membuat penumpang di dermaga panik dan berteriak saat menyaksikan kapal yang meluncur tanpa kendali. Kapal tersebut terus bergerak hingga akhirnya menghantam bibir dermaga mengakibatkan kerusakan signifikan. Bagian depan haluan dan samping kapal mengalami sobekan hingga hampir 1 meter. Sementara itu bibir dermaga juga mengalami kerusakan dengan pagar dermaga yang roboh akibat benturan. Envimiko Natalia 88 berangkat dari Pelabuhan Jailolo, Kabupaten Hermahela Barat dengan membawa 179 penumpang dan 9 anak buah kapal. Disfungsi handle, jadi handle itu pada saat dinetralkan mesin tetap berputar sehingga kecepatan kapal itu masih lanju. Keterangan sementara dari namoda seperti itu. Kita mau sedang mendalami apa memang akibat itu atau memang ada akibat lain. Setelah insiden, kantor kesiapan darahan dan otoritas pelabuhan kelas 2 Ternate segera melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda dan Mualim 1 untuk menyelidiki penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut. Kejadian ini menyoroti pentingnya keselamatan dan pemeliharaan alat transportasi laut terutama di pelabuhan yang ramai. Ternate, Maluku Utara, Tim Liputan, BITV melaporkan. Terima kasih telah menonton!